Intro Terima kasih banyak, banyak banget ilmu yang baru, banyak banget ilmu yang komplit ya. Jadi benar-benar dari nol bahwasannya kita mau sehat itu baru level yang belum fullnya yang namanya sehat itu harus bugar. Nah ini yang malam ini kita bahas yang kebugaran. Nah kalau mau bugar itu tidak hanya dengan olahraga tapi juga tergantung sama makanan yang kita konsumsi. Jadi banyak hal-hal yang mesti kita perhatikan ingin sesuatu yang lebih, ingin sesuatu yang kita impikan itu mesti banyak berproses terlebih dahulu. Yang terakhir tadi coach mengingatkan untuk mencapai sesuatu itu yang penting dimulai dulu. Nah dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, dari sesuatu yang mudah terlebih dahulu tapi dibuat secara konsisten dan akhirnya kita bisa tercapai. Nah itu kurang lebih pemahaman yang menarik, banyak informasi yang baru berharga bagi kita dan mungkin akan kita bisa perdalam dalam sesi diskusi kita kali ini. Yang sudah list ada beberapa orang ke saya, mungkin langsung aja ya di unmute dari Mbak Suci yang pertama. Silahkan Mbak Suci bisa meng-unmute untuk bisa bertanya langsung agar lebih paham apa yang dimaksud. Mbak Suci. Mbak Suci-nya belum nonggol nih. Saya bacakan saja ya kalau... Malu kali ya. Mbak Suci ada, halo Mbak Suci. Halo Mbak Suci. Belum di unmute kali ya. Atau di unmute silahkan Mbak Suci. Oke, saya bacakan saja ya. Dari Mbak Suci pertanyaannya, Assalamualaikum. Mau tanya, olahraga yang disarankan untuk penderita mixed anxiety dan depresive disorder itu seperti apa, Coach? Mix anxiety dan depresive disorder. Oh, mixed anxiety dan depresive disorder. Ah, betul. Pertama, jelaskan dulu, Coach, itu penderita apa gitu maksudnya. Biasanya juga paham. Ini sebenarnya, mudah-mudahan benar ya, karena ini sebenarnya agak sedikit di luar ekspertis saya. Jadi, anxiety itu kayak kekhawatiran. Dan yang satu lagi, depres. Jadi, kalau bahasa kami di dunia kesehatan itu gangguan kesehatan mental. Jadi, kalau dengar gangguan kesehatan itu bukan gila ya. Tapi ada masalah di mentalnya gitu. Nah, apa olahraga yang disarankan untuk orang-orang yang punya anxiety ini? Saya sebenarnya belum mendalami kesana, tapi seingat saya konsep dasarnya adalah olahraga apa yang tidak memberi tekanan secara fisik yang berlebihan, apalagi secara mental. Terutama yang berkaitan sama olahraga-olahraga yang kompetitif gitu. Jadi, olahraganya memang dihindari untuk yang kompetitif gitu. Tapi, kebetulan saya ekspertisnya enggak kesana, karena ini udah anxiety sama depression. Jadi, itu udah ke clinical psychologis. Jadi, mungkin yang saran dari saya cuma sampai situ. Jadi, bagaimana milih olahraganya yang tidak intensitasnya membebani banget. Dia bisa enjoy, tapi juga tidak kompetitif lingkungannya gitu. Untuk tidak terjadi misalnya ada gesekan. Tidak kompetitif itu juga bisa berarti untuk lingkungannya tidak memberikan tekanan buat dia. Kadang ada olahraga-olahraga tentu yang tidak kompetitif, tapi lingkungannya ngasih tekanan. Misalnya kayak, maaf, misalnya kayak gibahnya tinggi banget, atau gengsi-gengsian baju atau sepatunya tinggi banget gitu. Tapi, sejauh yang saya pahamin baru gitu aja. Minta tolong coach untuk dibuat permisalan olahraga yang seperti apa gitu. Jadi, biar mungkin... Olahraga yang seperti apa? Ya, bisa senam di rumah itu bisa senam. Melakukan senam-senam yang ada di Youtube, tapi pilih yang misalnya tulis low impact. Misalnya, itu bisa. Atau bisa dimulai juga dengan jalan. Atau mungkin sebelumnya ketika muda kita punya hobi, olahraga tertentu yang kita bisa enjoy ngelakuinya. Itu juga bisa dijadikan patokan. Misalnya dulu kita, oh dulu kita suka basket nih misalnya. Udah, bagaimana kita bisa main lagi itu. Yang penting dapat enjoymentnya dulu gitu. Tapi kurang lebih itu sih yang bisa saya pahami. Ini sebenarnya sudah terkait psikologi klinis. Dan itu biasanya butuh dokter atau psikiater. Jadi, bisa menghubungi psikiater yang untuk jawaban yang lebih pasti. Siap, terima kasih. Kita lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya. Dari Mbak Intan Saridewi. Atau mau langsung Mbak Intan? Atau saya bacakan? Atau Bu Intan ya? Karena usianya udah 40 tahun ke atas nih. Saya bacakan saja ya. Kalau belum ini. Assalamualaikum. Olahraga apa yang paling efektif untuk usia 40 tahun ke atas, Coach? Terima kasih. Oh ya, olahraga apa yang efektif untuk usia 40 tahun ke atas? Kalau disebut efektif itu biasanya saya akan tanya lagi ke orangnya. Yang dimaksud efektif itu apa? Buat apa nih? Tujuannya apa? Biasanya saya akan tanya itu. Tapi karena berhubung tidak bisa tanya. Jadi, biasanya kalau untuk usia 40 tahun. Permasalahannya biasanya nih ya. Biasanya udah bukan di bentuk badan. Biasanya. Biasanya karena udah ada feeling tidak nyaman sama tubuhnya. Nah, olahraga apa yang biasanya cocok untuk usia 40 tahun? Sebenarnya untuk latihan beban itu justru akan lebih kerasa manfaatnya untuk orang-orang di atas 35 tahun. Jadi, orang-orang 40 tahun itu sebenarnya sangat butuh latihan beban. Nah, biasanya kan gini lah. Kan udah tua mas, nggak boleh ngangkat berat-berat. Eh, kata siapa? Justru sebenarnya orang-orang yang di atas 35 tahun lebih butuh untuk membangun masa ototnya ketimbang kita yang masih muda-muda. Walaupun kan tetap disesuaikan dengan bebannya sendiri. Tapi kalau misalnya belum pernah olahraga sebelumnya, sebenarnya apapun olahraga yang bisa dilakukan, itu akan ngasih benefit buat kita. Misal, naik turun tangga, misalnya gitu. Atau jalan, atau tadi duduk berdiri-duduk berdiri, atau yang anak-anak olahraga sering disebut squat, itu juga akan berpengaruh buat kita. Atau yang kita tadi disebut efektif, gitu. Nah, tapi akan ada yang namanya olahraga tua ada dosis, gitu. Jadi, nggak mungkin kalau kita cuma jalan doang, kita mengharapkan hasil yang signifikan. Jadi, akan butuh ditambah lagi. Tapi kalau secara galis besar, sebenarnya latihan beban itu justru akan sangat bagus untuk orang-orang di atas 35 tahun, bahkan di atas 40 tahun, gitu. Bahkan kalau di luar negeri, itu ada taman, saya lupa di negara mana, tapi sekarang punya fasilitas tempat umum, latihan beban, gratis untuk warga-warganya, terutama untuk manula justru yang di atas 65 tahun. Karena biasanya, itu tadi terkena sarkopenia, kemudian masa ototnya mengecil dan mulai punya masalah-masalah di tubuhnya, gitu. Jadi, sebenarnya olahraga yang cocok untuk siap 40 tahun itu justru latihan beban. Tapi kalau misalnya belum bisa, atau belum ngerti caranya, atau mungkin susah untuk punya personal trainer, misalnya gitu, bisa dilakukan dari kebiasaan. Itu tadi, apa yang belum pernah dilakukan, dilakukan. Misalnya, itu tadi nggak biasa jalan, ya udah jalan. Nggak bisa naik tangga, coba naik tangga, gitu. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu kayak terlalu ngoyo banget, tapi dimulai dulu aja. Dimulai dulu aja, terus nanti ditambahin, tambahin, tambahin. Nanti bangun kebiasaan baru lagi, bangun kebiasaan baru lagi, bangun kebiasaan baru lagi. Karena biasanya di usia 40, masa otot udah mulai menipis, karena biasanya ketika muda tidak dijaga masa ototnya, jadi biasanya permasalahannya ada seputar lutut, atau ankle, tulang belakang, biasanya gitu. Terutama pinggang, atau leher, gitu, atau bahu. Itu, kurang lebih. Kita lanjut ya. Ada lagi yang ngejapri dari Mas Sigi Norsyam. Mas, minta tolong disampaikan, bagaimana terkait dengan penggunaan masker untuk olahraga. Jadi, bergunaan masker tertentu. Jadi, minta penjelasannya. Terima kasih. Oh ya, ini mudah-mudahan ada Mas Sigi Norsyam yang saya kenal ya. Mudah-mudahan sama ini. Iya, betul. Ini yang sama, UNJM sama. Oh ya. Halo, Mas Sigi. Bagaimana penggunaan masker untuk olahraga? Nah, sebenarnya, kalau di, dari beberapa kawan yang kemarin bikin tulisan, kemudian disampaikan data penelitiannya, dianjurkan untuk menggunakan masker, kalau intensitas olahraganya itu rendah ke sedang. Endah ke sedang. Kalau sudah sedang sampai ke tinggi, itu biasanya tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk menggunakan masker. Nah, bagaimana menentukan intensitas itu tadi? Bisa pakai top test, bisa pakai heart rate, atau bisa pakai RPI, itu bisa. Kalau sepeda itu apa, Mas? Langsung aja, Mas. Kalau sepeda. Kalau sepeda, ya tergantung sepedanya kayak gimana. Kalau misalnya sepedanya kecepatannya cukup cepat, mirip-mirip KRS itu bisa intensitas tinggi. Tapi kalau sepedahan doang, misalnya keliling-keliling kampung, keliling-keliling perumahan, gitu. Walaupun jaraknya jauh, tapi kita masih bisa ngobrol, kita masih bisa ngomongin sesuatu, itu intensitasnya tenang, rendah, jadi bisa digunakan sebenarnya. Ya, semoga dengar ya, Mas Sikit, ya. Kalau mau berderam, bisa ini. Ini ada yang mau bertanya dari nickname-nya Endelawu. Silahkan di-unmit saja, Mbak. Saya mau tanya juga ya, Pak. Silahkan, Mbak, langsung di-unmit. Iya. Yang mana dulu? Oke. Siap, oh iya, ada Pak Endelawu. Silahkan. Ya. Saya dulu. Pak Endelawu dulu. Saya Endelawu saja. Iya. Oke, terima kasih, Mbak Milati dan host, sama Coach RV. Mungkin dari, halo, bisa didengar? Dengar, bisa. Bisa, Pak. Dengar, Pak. Oke. Ini mungkin dari, apa ya, cerita awal dulu ya, mungkin nanti. Memang kami punya komunitas. Ini kami memang buat komunitas. Komunitas kebukaran, kesehatan. Memang kita mulai, saya sendiri memulai sebelum pandemi. Jadi bulan Februari ya, pertengahan. Kami dengan berlima belas, akhirnya jadi sepuluh orang, komitmen. Memang untuk meningkatkan kebukaran kami dengan meningkatkan masa otot. Karena rata-rata kami, umur kami sudah 35 ke atas. 40 lah. 42, 43. Bertahan, alhamdulillah, sampai sekarang. Hari ini masih bertahan. Dengan kegiatan, apa, kebukaran berbagai level. Memang kami, apa, lihat di YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Memang itu sebagai bahan panduan kami untuk meningkatkan kebukaran dengan peningkatan masa otot. Yang selanjutnya, kami juga sudah melibarkan sayap kami begitu. Kami buat juga grup kecil-kecilan dengan grup-grup kebukaran. Bahkan ya hampir se-Indonesia, tapi masih beberapa spot begitu ya. Bahkan ini kami meningkatkan juga di level ibu-ibu, di tingkat ibu-ibu, emak-emak. Hampir ada 6-7 grup ibu-ibu. Ya, grup WA. Memang kami pandu lewat video ya. Kami pandu, kami buatkan tutorial. Misalnya cara lari di tempat, jalan di tempat yang betul. Kemudian squat, kemudian jumping check, dan lain sebagainya. Kami memang pandu tutorial dari video. Kami kirimkan ini tugas harian yang harus dipenuhi. Nanti malam kita laporan. Dengan ya berbagai dinamika peserta grup. Pak-bapak ada, grup emak-emak ada, grup tua-tua ada, grup dengan badan, berat badan yang lebih ada. Begitu Mas Arfi dan teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan kami memang dari sisi ini ya, program, kami belum tentu belum sebaik yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di grup-grup kebukaran yang sudah ada dan sudah lama. Nah, kami memang baru ngambil atau nyomot dari Instagram, dari grup-grup kebukaran yang ada, YouTube, dan lain sebagainya. Kami melihat dari memang kami dari level yang paling rendah dulu. Ya, jalan di tempat, kemudian lari di tempat, kemudian jumping check yang betul, kemudian squat yang betul, dan lain sebagainya. Memang dari level-level rendah, kemudian meningkat, 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 meningkat. Nah, akhirnya pertanyaan kami adalah program yang baik agar ini bisa berkasih nambungan dan bertahan lama saja tujuan atau visi kami. Memang kita sehat bersama-sama, sehat bareng-bareng. Harapan hidupnya pun juga bareng, karena kita ketahui masa-masa seperti ini, apalagi imunitas harus meningkat. Selanjutnya memang, nanti juga masukkan dari Coach Arby sama teman-teman sekalian, mengelola orang banyak ini kan juga tidak begitu. Bagaimana bisa istiqomah berbagaimana? Alhamdulillah kami, member kami hampir 200-an, hampir di situ ada. Bagaimana kami mengelola seperti itu. Begitu saja Coach Arby dan khawatir sekalian, terima kasih. Terima kasih, Pak Endelau. Saya langsung ke Bu Milati dulu ya, Coach Arby. Jadi biar... Ya, langsung sekalian nanti ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Arby, ketemu di sini Coach. Halo. Iya. Ini Coach mau tanya soal timing olahraga. Jadi, kalau saya kan, ya alhamdulillah sekeluarga memang hobi olahraga ya Coach ya. Jadi, cuma dulu waktu tahun berapa ya di Palangka Raya itu, ada kawan itu dia kan punya suami, nah kebetulan bermasalah dengan jantungnya. Nah, waktu itu kan saya sudah mulai mengkampanyakan olahraga buat teman-teman di Palangka Raya tahun 2009. Nah, itu beliau nanya ke saya. Dia bilang, itu menurut dokter yang menangani suaminya, dokternya menyarankan olahraga itu jangan malam hari katanya. Kok loh, saya kan nggak tahu ya. Maksudnya, oh, kenapa mbak? Nggak tahu. Jadi, karena saya jarang ketemu dokter yang spesialis jantung juga loh. Saya kan orangnya, ya harus sesuai evidence lah ya. Maksudnya, kenapa gitu? Saya sih belum pernah dengar, gitu. Malah banyak kok, kalau orang-orang kerja itu setahu saya Jakarta apalagi. Itu mereka ya punya waktu luang, saya pulang kerja, gitu. Itu yang masih jadi pertanyaan mengganjai saya, kenapa, gitu. Itu kan yang ngomong spesialis jantung. Dan saya juga belum pernah khusus nanya sih ke teman-teman di Jogja juga yang dokter, gitu. Itu, jadi apa menurut info Coach Arbi, gitu. Apa betul seperti itu? Baiknya jangan malam hari. Kemudian yang kedua, saya yang jogging kan nih keliling perumahan. Kemarin ada Oma juga yang ditetangga. Dia juga bilang, Bumi lah jogging di jam berapa? Ya, saya sih seluangnya lah selesai subuh. Satu jam pokoknya, sesempatnya, gitu. Setiap hari. Kalau saya nggak mau, kalau masih gelap-gelap, beliau kan non-muslim. Jadi, saya nunggu terang. Oh iya, kenapa Oma? Katanya itu soalnya udaranya itu kurang bagus. Saya kan, oh gitu ya? Iya, jadi saya nunggu agak terang dulu, gitu. Oh iya. Jadi, saya itu pertanyaan dua itu sih. Terus yang kedua, itu pertanyaan pertama itu ya. Waktu. Kalau saya pribadi memang sebenarnya pagi. Karena kayaknya kan energi masih full ya. Saya pernah yoga itu pagi dan sore beda ternyata. Pagi yoga bisa satu setengah jam. Kalau sore itu satu jam aja udah kayaknya, mungkin tenaga sisa kali ya. Ibi itu. Habis ABCD, gitu. Jadi, ngos-ngosan itu satu jam aja sore itu. Yang kedua, terkait dengan manfaat olahraga. Kalau saya tadi baca itu, ternyata seperti itu ya. Definisi bugar itu terukur sekali, gitu kan. Nah, cuman kalau saya pribadi, karena nggak niat juga untuk ribet-ribet, ngitung-ngitung gitu kan. Buat saya yang penting, saya ikutin saran Coach Arby itu ya. Kampanye satu menit per hari. Saya dapat di MUFIT yang di UN-nya itu loh, Mas. Jadi, pokoknya ibu-ibu. Jadi, saya kalau ngisi edukasi itu ke ibu-ibu, selain glowing juga harus bugar. Ternyata bugarnya seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya bilang waktu itu, saya sampaikan. Yang penting satu menit per hari, seperti Coach Arby sampaikan, saya bilang gitu. Nah, kalau menurut Coach Arby sendiri, kalau saya pribadi kan, melihat manfaat olahraga itu, sesuai kapasitas biologinya saya kan, seperti itu. Ini beginian saya aja sih. Yang saya pelajari fisiologisnya kan gitu. Saya cuma taunya gini, kalau kita rajin olahraga, mungkin Coach Arby, di status Facebook saya sering ini tuh. Kalau kita rajin olahraga, otot jantung kita akan menebal. Karena dia terbiasa. Maksudnya olahraganya rutin ya. Kalau kita rajin olahraga, otot jantung kita akan terbiasa eksersis, dia akan menebal. Nah, ketika dia menebal, miokardiumnya itu, maka pompa darah itu akan kencang gitu. Ibarat pompa air zaman dulu itu, pompanya itu akan kencang. Jadi, jantung akan kencang, pompa darah yang membawa darah bersih kan, ke seluruh tubuh. Sehingga nanti oksigen itu, yang dari darah bersih, akan mampu masuk ke setiap ujung-ujung sel kita, ujung rambut hingga ujung kaki. Sehingga nanti proses regenerasi sel juga bagus, efek ke tubuhnya kan, ibu-ibu, tema ke-glowing-an itu sangat menarik tuh, coach. Jadi, saya sampaikan, jadi kalau ibu-ibu rajin olahraga, otot jantungnya kuat, pompa darahnya lancar, oksigen lancar sampai ujung-ujung kaki, itu rambutnya glowing, juga kulitnya glowing gitu kan. Itu ini versi saya. Dan maksudnya versi saya di coach, maksudnya ya sesuai yang ibu-ibu saya lah. Nggak tahu kalau menurut coach Arbi gimana. Kalau kemarin itu, saya kan sempat reuni tuh sama teman-teman di biologi IPB itu. Nah, teman saya yang dosen di sana itu sekarang, dia sampaikan risetnya memang. Dia itu risetnya, jadi pakai mencit. Mencit tahu ya, tikus putih itu. Nah, jadi, jadi dia risetnya dia itu. Jadi, ternyata memang risetnya itu pada mencit gitu, walaupun pada mencit ya. Ternyata di riset itu, mencit yang move gitu, bergerak, terus menerus, ternyata pertahanan tubuhnya itu lebih kuat dibandingkan mencit yang mager gitu kan. Nah, itu. Jadi, akhirnya saya bilang kan ke teman saya itu, wabar berarti cocok nih. Maksudnya, buat saya memotivasi ibu-ibu untuk seperti itu. Jadi, nah, kalau menurut coach Arbi seperti apa. Jadi, kalau saya yang menyemangati ibu-ibu, itu aja lah. Gimana biar tampil prima buat suami, buat biar glowing juga. Gitu coach, terima kasih. Buat Mbak Mila, saya ulangi lagi ya, berarti tadi pertanyaan adalah timing olahraga ya, kemudian apakah betul olahraga itu kalau daya tahan paru jantungnya bagus, kemudian sirkulasi darahnya bagus, jadi tambah bagus badannya, apa, penampilannya gitu ya. Terutah tadi satu lagi, saya agak lupa yang kedua tadi. Timing, timing maksudnya kan, apa betul malam hari itu kurang bagus. Yang kedua, subuh-subuh itu loh. Jadi, pergantian malam sama, subuh sama malam. Yang kedua, itu yang paginya ya. Yang ketiga, tentang paru jantungnya. Oke. Itu dulu ya coach ya. Nanti, ada yang udah listing lagi, tapi dua dulu coach. Mungkin langsung aja coach dari Pak Inde dulu. Oke, dan tadi pertanyaan Pak Inde, tentang program bagaimana, supaya programnya itu, istikamah, bagus gitu ya. Nah, sebenarnya, kalau ngomongin program, itu sebenarnya, kalau di dunia kebugaran, itu semakin personal, dan semakin spesifik program tersebut, maka potensi bagusnya semakin tinggi, karena kita menghadapi, masalah dan peluang yang beda-beda gitu. Misal, ada orang-orang yang mungkin, ketika squad, dia tidak punya mobilitas yang bagus. Maka program yang paling bagus buat dia, adalah memperbaiki mobilitasnya dulu, kemudian, level squadnya ada di mana. Nah, jadi kalau misalnya mau program yang bagus, memang harus spesifik orang-orangnya itu, punya program sendiri-sendiri. Itu kalau misalnya memang mau bagus, tapi, kalaupun misalnya itu jadi ribet, ya, dengan memulai grup seperti itu, atau komunitas itu pun, sebenarnya itu sudah sangat kompatannya, sangat bagus gitu. Bisa olahraga bareng, tinggal, nanti mungkin, yang paling penting adalah, yang ikutan, harus di-screening dulu, kesehatan, dan kondisi kebugaran saat itu. Jadi, jangan sampai, nanti misalnya ada yang komplain, atau apa, misalnya karena tidak di-screening dulu gitu. Jadi, tiba-tiba nanti ngikutin, lompat-lompat, atau misalnya, hide me, atau lari di tempat dengan intensitas yang tinggi, sementara dia, tidak terbisa melakukannya, kemudian kaget. Kemudian juga di-edukasi, misalnya kalau pegel, itu kenapa? Kemudian kalau ada nyeri, itu nanti, gimana caranya? Itu mungkin yang perlu di-edukasi ke sana. Karena biasanya kalau pemula, itu biasanya kalau, yang terjadi itu pegel, atau jarum, habis latihan, itu bisa sering terjadi. Jadi, itu perlu tahu, biasanya pemula-pemula. Kemudian juga masalah, misalnya keringat, itu keringat itu, kalau tidak keringatan, bagaimana berhasil tidak olahraganya? Ya, tidak apa-apa. Karena, keringat itu bukan patokan utama, kalau olahraga kita, itu bermanfaat atau enggak. Tetap manfaatnya, ya itu tadi, kalau targetnya kebugaran, ya itu tadi, ada di daya tahan paru jantung, kemudian daya tahan otot, kekuatan otot, flexibility, atau mobility, dan body composition. Jadi, kalau program yang bagus, memang spesifik, dan kalau dijelasin di sini, memang, butuh waktu yang sangat panjang, untuk menjelasin, bagaimana cara membangun program, supaya orang-orang bisa bikin program sendiri, kemudian sesuai sama kebutuhannya, itu butuh waktu yang sangat lama. Tapi, paling enggak dikasih tahu bahwa, atau gini, misalnya, gerakan-gerakannya ada progression dan regression. Misal, kalau squad yang level 1, squad, misalnya untuk orang-orang yang seperti apa, sudah masalah di lutut, misalnya, atau mobilitasnya belum bagus, squadnya sampai level ini, kemudian kalau sudah bisa sampai sini, atau push up, push up itu kalau belum bisa seperti ini, kemudian yang sudah bisa seperti ini, kalau sudah jago, seperti ini, gitu, itu, itu mungkin cara yang paling mudah, progression dan regression. Regression itu, bagaimana olahraganya itu diturunin ke bawah, jadi misalnya kalau belum bisa push up, kayak full, bisa push up pakai lutut, kalau belum bisa pakai lutut, bisa push up di dinding, itu mungkin programnya yang, mungkin akan lebih bagus. Kemudian tadi, bagaimana cara mengatur orang banyak, untuk tetap istiqomah. Prinsipnya, kalau saya selalu pegang, bahwa kita tidak bisa ngatur orang lain, maksudnya, kita tidak bisa menentukan, apa yang ada di pikiran orang lain, jadi, yang bisa kita lakukan, pertama adalah, ngasih contoh, kalau misalnya kita konsisten, Insya Allah, kita akan menarik orang-orang yang juga konsisten, untuk bersama-sama kita, gitu. Kemudian, tadi, harus ada reward buat mereka, gitu. Reward-nya bisa macam-macam, nggak harus misalnya dikasih sepatu baru, atau kos baru, apapun, gitu. Misalnya, bikin akun Instagram bareng-bareng, walaupun asalnya mereka dari, nggak pernah, nggak pernah olahraga, jadi pernah olahraga, kemudian dipajang di akun itu, tuh, maksudnya bangga, seneng, gitu. Apresiasi, gitu. Itu kan, sense of community itu di situ, gitu. Ketika kita masuk, kita dapat atmosfer, yang enak, jadi nggak kelompok, ini kelompok anak-anak baru, atau ini kelompoknya ini, nggak. Tapi, ada, 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 ada kebersamaannya, gitu. Walaupun, ya memang susah untuk ngatur orang, segitu banyak, gitu. Karena memang, sebenarnya kita nggak bisa kontrol pikiran orang lain, untuk sama seperti pikiran kita, gitu. Yang penting adalah, visinya kita tahu, mau kemana, ini ya, terus, mereka juga tahu, apa yang harus mereka lakukan, kemudian mereka juga tahu, apa keuntungannya, ikutan komunitas kita, kemudian, apa kenikmatannya, yang mereka dapat, dari mengikuti komunitas kita, gitu. mungkin yang harus, di, 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 di komunikasikan, supaya mereka, semakin, betah, dan semakin semangat, jadi, sehat bareng-bareng, gitu. Itu mungkin, eh, sedikit masukan, atau tambahan dari saya. Tapi itu, udah inisiasi yang sangat bagus banget, terutama, untuk usia yang, sudah di atas, sudah di atas 35 tahun, karena jujur penting banget, eh, serius, masa otak untuk usia-usia di atas 35 tahun. Itu. Kurang lebih, eh, begitu, Pak, Nd Lawu. Yang selanjutnya adalah, Mbak, Milati. Nah, yang pertama itu, tadi, tidak boleh olahraga malam-malam. Kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa, apakah, memang jenis penyakit jantungnya yang seperti itu. Karena saya, saya nggak tahu nih, jenis penyakit jantungnya itu apa, gitu. Jadi, nggak tahu, kenapa. tapi, sepengalaman saya, sepengetahuan saya, dari evidence, maupun dari apa yang sudah saya pelajarin, sebenarnya olahraga malam, tingkat bahayanya juga nggak signifikan-signifikan banget, karena, banyak juga sebenarnya kejadian orang-orang yang meninggal, ketika olahraga, justru di siang hari. Saya nggak pernah lupa ketika waktu itu di UNJ ada turnamen antar dosen, tenis, kemudian meninggal. Siang-siang itu, jam 11 itu, sebelum zuhur, saya ingat banget itu. Sebelum zuhur. Jadi, sebenarnya, saya nggak tahu nih, apakah ada evidence terbaru untuk jantung, atau memang, karena banyak juga kejadian-kejadian yang misalnya olahraga malam terus meninggal, tapi, tidak bisa juga di-generalisir kalau olahraga malam berbahaya, karena pertama, misalnya kalau ini anak-anak bola, atau misalnya Liga Champion Eropa, itu mainnya kebanyakan malam, dan, sebagian besar dari mereka, normal-normal aja gitu, kayak Christian normal lalu, juga sampai sekarang kan kita masih bisa lihat ya orangnya hidup gitu. Kemudian, ketikapun ada kejadian, misalnya, wah, ada tuh teman saya, mati tuh, atau meninggal tuh, karena main pusat malam-malam. Nah, main pusat itu kan ada 10 orang, ini ada orang nih, satu meninggal, nah yang 9 ini masih hidup nih. Nah, harusnya dikari tahu nih, kenapa peninggapnya. Jadi, mungkin saya nggak bisa ngasih jawaban pastinya, itu kenapa nggak boleh, karena yang tahu mungkin dokternya, atau mungkin ada jenis penyakit jantung terentu, tapi, pengetahuan dan pengalaman saya, dari evidence yang saya dapat, tidak ada masalah sebenarnya olahraga malam. Yang penting adalah, untuk tetap menjaga intensitasnya, untuk tetap menjaga, karena kalau malam itu, biasanya mungkin kalau kita udah lelah bekerja, energi yang kita punya, tidak se-optimal, kalau kita masih fresh gitu, kecuali kalau misalnya, dia misalnya pulang kerjanya siang, sorenya, istirahat, kemudian malam memang, dihususkan waktunya olahraga, karena tingkat kebugarannya beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau olahraga pagi gimana? Memang ada yang bilang, tekanan udaranya memang lebih rendah, ketika pagi, dibanding ketika udah mulai terang. Tapi sebenarnya nggak ada masalah juga gitu. Nggak ada masalah juga sama sekali. Jadi mau setelah subuh, nggak masalah. Yang justru, yang lebih bahaya, yang malah seharusnya kita concern, adalah orang-orang yang justru nggak olahraga. Itu sebenarnya signifikan banget gitu. Kalau timing olahraga, sebenarnya tidak ada pengaruh signifikan, apalagi kalau misalnya kita udah terbiasa melakukannya. Yang jadi masalah adalah, yang nggak pernah olahraga sama sekali, itu sebenarnya yang harus dikhawatirkan gitu. Karena lack of activity, atau lack of physical activity, itu salah satu penyebab kematian yang cukup tinggi. Jadi sangat nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya ketika pagi, kita bisa, olahraganya itu bisa, levelnya itu bisa semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin jago. Misalnya, aku udah bisa olahraga, eh udah bisa lari satu jam, dengan kecepatan segini. Aku coba tambah kecepatannya, bisa nggak gitu. Ternyata bisa, habisnya satu jam jaraknya misalnya, anggaplah misalnya 5 kilo, eh sekarang satu jam bisa 10 kilo. Misalnya itu, itu juga termasuk ciri kalau kita udah lebih bugar. Karena kardiofaskularnya lebih bagus. Jadi ketika membandingkan hasil, kalaupun nggak ada standar, yang bandingkan dengan kita sebelumnya. Oh, misalnya saya sebelumnya ngangkat, ngangkat beban 10 kilo, itu kok berat banget, sekarang jadi ringan. Nah, itu berarti udah hasilnya udah lebih bugar dari sebelumnya. Kemudian tadi yang terakhir tentang kekuatan atau jantung pengaruhnya ke itu. Saya juga belum baca banyak evidence-nya, dan tadi udah dijelasin bahwa penelitiannya ke tikus. Kalau penelitian ke tikus itu biasanya memang belum bisa, apa ya, maksudnya belum cingkatan evidence-based yang tinggi. Cuma dari situ sebenarnya ada gambaran, bagaimana pengaruh olahraga buat imunitas kita. Walaupun sebenarnya ini yang tadi saya lupa jelasin bahwa, pertama, kita tidak bisa nge-boost imun kita. Nge-boost itu dalam arti, imun kita tuh diperkuat banget sampai akhirnya kembal. Karena imunitas itu pada dasarnya dibagi dua, ada innate immunity sama adaptive immunity. Nah, innate immunity ini tidak bisa di-boost biasanya gitu. Dan kalaupun bisa di-boost, justru akan bahaya. Makanya kalau misalnya ada supplement atau apa yang meningkatkan imunitas, misalnya gitu, itu sebenarnya bukan imun booster yang terus imunitasnya jadi ajaib gitu. Karena kalau imunitas itu bisa di-booster, justru efeknya jadi auto-imun. Itu yang perlu dipahami. Tapi walaupun begitu, memang beberapa studi menunjukkan bahwa olahraga punya peran terhadap penggematan imunitas. Dan imunitasnya itu, misalnya imunitasnya di sini, jadi dia akan ngebantu untuk tetap dekat di batas optimalnya gimana. Itu biasanya olahraga. Tapi karena imunitas itu sistem, jadi bukan cuma dari olahraga doang, tapi olah makannya juga harus bagus. Karena imunitas itu sistem, jadi bukan kayak di tubuh kita ada suatu pakaian yang gitu aja gitu ya, menutupin tubuh, terus kalau ada virus mentah-mentah enggak. Jadi imunitas itu sistem dan ada banyak jenis imunitas gitu. Tadi di golongan besar aja udah ada dua, ini sama adaptif gitu. Itu kebawahnya turunannya banyak lagi. Jadi enggak ada satupun makanan yang benar-benar bisa ngebus imun kita. Jadi kita butuh gizi yang seimbang untuk ngebus seluruh imunitas kita. Karena kita enggak pernah tahu makanan kita makan ini ngebus bagian apa, bagian mana, dan sampai tingkat seberapa. Jadi paling benar adalah untuk tetap berolahraga dan konsumsi makanan-makanan yang sehat gitu. Enggak perlu yang ribet juga, enggak perlu yang mahal. Karena makanan sehat itu sebenarnya enggak perlu ribet dan enggak perlu mahal. Untuk bisa ngatur porsi pun itu sudah lebih sehat dibanding kalau kita enggak kontrol. Misalnya tetap makan ayam, tapi ngatur porsinya. Atau makan ayam, tapi ganti minumnya lebih banyak air putih gitu. Itu juga sebenarnya sudah sangat bagus. Jadi saya sangat mengapresiasi sekecil apapun progres yang kita lakukan. Karena itu sangat berdampak banget. Itu mungkin kurang lebihnya, wawalan soal. Iya. Terima kasih, Coach. Sama-sama, Mbak. Kita lanjut ya, Coach. Ini dari Mbak Betaria. Rosmalina. Pertanyaannya, jadi bisa enggak sih kalau pola makan itu diubah selayaknya puasa? Karena saya pernah baca, kalau puasa itu cara ampuh buat detoks lemajahan. Juga pola makan seperti apa sih yang baik untuk anak yang dalam masa pertumbuhan? Terima kasih. Langsung aja dulu, Coach. Oke. Pertama, ini masalah penggunaan kata detoks. Sebenarnya detoks ini sebenarnya kata-kata yang disalahgunakan paling banyak di dunia. Ya, bukan paling banyak juga ya, tapi paling sering digunakan di dunia kesehatan. Karena pada dasarnya, kita tuh enggak bisa ngedetoks tubuh kita sendiri. Karena detoks itu nanti urusannya sama ginjal, sama paru-paru, sama liver kita. Itu organ-organ detoks kita. Tanpa itu, kita enggak bisa detoks. Gimana? Enggak bisa gimana-gimana, karena emang detoks itu udah otomatis dan setiap hari. Apalagi kalau misalnya disebut mendetoks lemak. Karena mendetoks itu tidak ada hubungannya dengan lemak tubuh sebenarnya gitu. Tidak, tidak, tidak. Mendetoks itu dari istilahnya racun dari tubuh kita gitu. Bukan dari lemak tubuh kita. Walaupun, ya itu tadi ketika banyak lemak, ada penurunan kebugaran, ada penurunan kebugaran, tapi sebenarnya kita enggak bisa ngedetoks tubuh kita. Yang kita bisa lakukan adalah merawat organ detoks kita untuk dia melakukan kerjanya dengan bagus gitu. Itu sebenarnya. Nah, bagaimana dengan puasa? Ya, bagus. Apalagi kalau muslim gitu. Kan sekarang rame ya intermittent fasting. Nah, makanya saya kenapa enggak pernah intermittent fasting? Bukannya enggak suka, tapi karena di Islam itu banyak puasa. Saya tanggung banget kalau misalnya puasa, tapi enggak jadi pahala. Mending sekalian. Mending sekalian aja puasa. Nah, jadi diniatkan awalnya untuk ibadah. Baru dapat benefit lainnya. Jadi jangan cuma puasa karena pengen badannya langsing atau pengen badannya bagus, tapi ingatkan untuk ibadah, kemudian nanti dapat manfaat lainnya. Itu memang risetnya cukup banyak gitu. Tapi sebenarnya juga tidak yang ajaib-ajaib banget. Ya, maksudnya kayak, wah ini terbaik di dunia karena harus lihat juga kondisi orangnya. Harus lihat juga kondisi orangnya apakah mampu melakukan puasa atau tidak. Itu kurang lebihnya seperti itu. Oh, sama satu lagi tadi pola makan untuk pertumbuhan anak ya. Ini sebenarnya paling tepat untuk ahli gizi, tapi kurang lebih kalau dari saya, jelas yang paling harus diprioritaskan itu protein. Karena orang Indonesia itu sangat sedikit konsumsi proteinnya. Jadi protein-protein itu harus dikonsumsi. Kemudian kalsium untuk pertumbuhan tulang dan giginya. Nah, nggak tahu usianya berapa nih ya anaknya, tapi kalau saya selalu nomor satu itu bukan cuma buat otot, tapi memang protein itu untuk semua sel-sel di tubuh kita. Itu yang paling penting. Karena Indonesia itu konsumsi proteinnya rendah. Gitu. Wallahualamu'ala. Kita lanjut lagi. Ada dua lagi yang waiting list nih. Yang pertama, yang berikutnya Mbak Nurjana. Coach, mau tanya, olahraga apa yang cocok untuk yang punya back pain? Itu aja. Back pain. Terima kasih. Oke. Nah, untuk Mbak Nurjana, sebenarnya back pain itu nanti levelnya ada di mana? Apakah sudah pernah rehab sebelumnya atau belum? Karena ada beberapa orang yang back pain sebenarnya sudah mulai bisa latihan uban, tapi dengan gerakan tertentu. Tapi kalau belum bisa, bisa dengan rehab dulu. Atau, kalau pun misalnya mau latihan, bisa dengan bahasa dasarnya adalah stretching, peregangan. Itu untuk meregangkan dan mengatur mobilitas di tubuh kita. Selain teksibilitas juga mobilitas. Itu bisa. Karena ada beberapa gerakan juga yang tidak boleh dilakukan untuk orang-orang back pain di level tertentu. Jadi, pada dasarnya itu tadi. Olahraga-olahraga yang tidak memfokuskan bebannya menekan di lower back pain. Misalnya, mengangkat beban, tapi yang menumpu pada back pain. Kalau misalnya gerakan dorong sambil duduk, itu sebenarnya masih bisa. Misalnya kita duduk, kemudian ada mesin chest press, atau kita pakai karet gitu, dorong ke depan itu masih bisa. Pertimbang kita harus melakukan squat, atau melakukan angkat dari bawah ke atas. Itu biasanya bisa. Karena agak sulit juga nyontohinya ya, karena biasanya perlu karet, resistant band, atau kalau pun enggak ada gerakan pakai badan sendiri yang bisa dilakukan juga sih sebenarnya. Ada stretching, kemudian ada, yang paling mudah sebenarnya pakai resistant band, atau pakai karet-karet itu. Itu ngebantu banget untuk menjadi resistensi gerakan kita. itu ngebantu banget. Kurang lebihnya seperti itu. Berenang itu termasuk yang cocok. Oke. Next question. Ini dari, atau sama Mbak Wigi Atmojo. Adakah olahraga khusus untuk ibu-ibu pasca melahirkan operasi cesar, yang fokus pada kesehatan otor-otor usia 30 tahun ke atas kurang lebih? Terima kasih. Ya, itu tadi sebenarnya latihan beban itu bisa bermanfaat untuk banyak orang ya, terutama ya itu tadi juga untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan, juga untuk ibu-ibu yang baru selesai melahirkan cesar. Tapi jangka waktunya berapa lama? Nah, itu biasanya konsultasikan ke dokter dulu untuk kemudian mau melakukan olahraga lagi. Jadi, bisa dengan beberapa gerakan latihan serut yang mudah sebenarnya. Misalnya, kayak misalnya di sini ada karet atau apa, itu bisa kita tarik, kemudian kayak menyerupai gerakan sit-up, tapi tidak sit-up, tidak tiduran, tapi berdiri. Itu bisa menguatkan sesuatu. Tapi, pertama itu harus konsultasi dulu sama dokternya, sampai kapan, sampai derajat mana kita bisa olahraga lagi. Karena biasanya berkaitan sama tingkat kebugarannya sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya dia sudah bugar banget, kemudian dilakukan cesar, biasanya agak lebih cepat recovery-nya ketimbang yang sebelumnya tidak bugar. Nah, latihan beban itu sangat membantu, termasuk untuk orang-orang yang cesar juga sebenarnya gitu. Karena itu tadi kan PR-nya adalah bagaimana menguatan atas perut kembali. Nah, penguatan atas perut itu perlu beban. Yang tadi, itu bisa dengan latihan beban. Latihan beban itu tadi bisa pakai beban badan sendiri, bisa pakai beban di luar badan kita, seperti resistent band, kemudian bisa pakai barbel, dumbbell, segala macam, kettlebell, dan lain-lain. Atau seperti TRX atau suspension training itu juga bagus. Tapi harus sesuai anjuran dokter, kemudian kalau misalnya bisa, harus didampingi sama pelatih. Itu cocok banget. Tapi misalnya kalau aku sebelumnya tidak terlalu bugar, tapi kesalahan cesar ini kok kayaknya ingin mulai olahraga, gimana ya. Itu tadi bisa mulai dari kapasitas kardiofaskular-nya dulu, dari tahan perum dan dentung-nya dulu, baru kita menguatin otaknya. Jadi, fondasinya selalu ada di kapasitas kardiofaskular-nya dulu. Misalnya bersepeda, misalnya jalan kaki, itu sudah sangat bagus. Nanti kalau misalnya sudah recovery, sama dokter boleh, melakukan misalnya setelah 3 bulan, rata-rata misalnya di atas 3 bulan sih biasanya ya. Ada yang sampai 6 bulan juga, tapi biasanya di atas itu. Baru nanti olahraga yang lebih intens lagi. Sampai nanti bisa macam-macam olahraginya. Ya, berikutnya dari Mas Susanto. Ini mungkin review sedikit lagi, Bagaimana menentukan dan mengukur kondisi kebugaran sekarang? Kondisi yang ideal dan yang mau kita capai secara simpel. Apakah ada standarnya kemampuan dari suatu kondisi yang bugar? Oke, sebenarnya kalau ngomongin standar, itu patokannya ada banyak banget. Misalnya kardiofaskular itu testnya ada banyak. Kemudian kekuatan otot itu juga testnya ada banyak. Misalnya 1RM, satu repetisi maksimalnya, mau berapa kali berat badan, misalnya gitu targetnya, itu macam-macam. Kalau saya sebenarnya simpel sekali. Jadi, selama kita jadi lebih kuat, jadi lebih jago dari sebelumnya, itu sudah ciri-ciri kita lebih bugar. Itu dulu aja. Nah, kalau terus targetnya sampai mana nih? Sampai batas mana? Kan bisa aja. Kemarin mengangkat bisanya 1 kilo, kemudian bisanya 10, kemudian jadi bisa 2 kilo, misalnya gitu. Nah, sampai batas mana patokannya kalau kita tuh udah bugar banget? Sebenarnya sampai batas mana, itu tergantung kondisi yang pengen dicapai oleh seseorang. Sebenarnya gitu. Tantangan apa yang dihadapin? Misalnya, apakah ketika dia tuh punya tantangan, misalnya, oh saya tuh pengennya kerja, kondisinya nggak keteteran gitu. Nah, berarti patokannya ada di situ. Nanti baru turunannya ke programnya. Jadi, biasanya kalau saya, kadang walaupun di kampus diajarin, misalnya bikin, oh ini tesnya seperti ini, tesnya seperti ini, tesnya seperti ini. Tapi ketika di lapangan, orang tuh punya keinginan yang berbeda-beda, tergantung masalah yang dia hadapin gitu. Jadi, kalau saya mending patokannya, pertama itu tadi, selalu lebih kuat dan lebih jago di sebelumnya. Kemudian, targetnya apa? Dan masalahnya apa nih? Masalahnya dihadapi apa? Oh, saya mudah capek. Oh, saya mudah pegel, misalnya, atau punya masalah di lower back pain. Nah, ketika lower back pain-nya merda atau bahkan hilang, itu berarti itu juga tanda sebenarnya kebugarannya meningkat gitu. Apalagi ketika sudah lower back pain-nya hilang, kemudian dia kekuatan ototnya bertambah. Dan kekuatan otot itu salah satunya bisa dilihat dengan bertambahnya masa otot. Dan bertambahnya masa otot bisa dilihat dari perubahan body composition. Jadi, komponen kebugaran tadi itu saling berkaitan sebenarnya gitu. Walaupun nggak selamanya yang besar itu, otot-otot yang besar punya kardiofaskel yang bagus, kemudian dia tahan otot yang bagus dan kekuatannya bagus juga. Tapi, kurang lebih ada benang merahnya saling berkaitan. Jadi, kalau saya untuk orang-orang yang bukan atlet, lebih ke arah mengukur kebugarannya adalah tantangan apa yang dihadapi. Butuh nggak sih misalnya squad bisa 100 kilo untuk orang awam? Bisa jadi iya, bisa jadi nggak. Yang penting adalah tahu tantangannya atau masalahnya itu di mana. Itu udah salah satu ciri kebugaran. Itu kurang lebih yang bisa saya jawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kalau untuk yang pasca melahirkan. Ada yang bertanya, bagaimana kalau untuk hamil, itu pilihan atratif olahraga yang seperti apa untuk meningkatkan kebugaran? Ya, sebenarnya kalau untuk hamil itu ya apapun kebiasaan sehatnya, ya harus diadaptasi sebenarnya apapun kebiasaan sehatnya. Itu juga sebenarnya agak sedikit di luar eksperti saya kalau untuk bagaimana memastikan untuk vertil gitu ya. Tapi kalau olahraganya sendiri sebenarnya hati yang beban, sekali lagi itu punya manfaat ke fertilitas juga gitu. Sebenarnya karena berkaitan dengan keseimbangan hormon, terutama misalnya untuk pria, untuk testosteronnya semakin produksinya semakin bagus, itu akan ngebantu juga. Kemudian untuk perempuan juga untuk memperkuat otot-otot di sekitar rahim, untuk kemampuan dia nanti untuk melahirkan juga itu sangat ngebantu sekali. Jadi, tapi kalau saya yang paling penting adalah kalau misalnya ngerasa belum punya kebiasaan sehat, belum punya kebiasaan olahraga, dimulai dulu aja dari apa yang bisa dimulai. Kemudian baru nanti diadaptasi. Karena, karena apa ya, tidak bisa dipastikan juga gitu. Karena ada banyak faktor untuk membuat seseorang vertil. Bisa jadi ada masalah tertentu gitu ya, yang lebih spesifik. Kemudian ada juga mungkin olahraganya udah bagus, tapi mungkin gizinya yang belum cukup. Jadi, semakin banyak kebiasaan sehat yang baik, semakin bagus. Walaupun saya sering dapat lah, maksudnya di testimoni, mas, makasih inspirasinya, aku udah mulai latihan beban, ambil jadi vertil. Tapi kan itu testimoni. Kalau testimoni, itu tidak bisa dianggap sebagai bukti yang ilmiah. Kalau di dunia ilmiah gitu. Jadi, karena bisa jadi mungkin, bukan cuma olahraganya, tapi juga dia kebiasaan baik. Kemudian juga dia konsultasi ke dokternya rutin, check upnya rutin, jadi ada banyak faktor. Tapi kalau dari olahraga sendiri, salah satunya tadi, ketika kita memastikan untuk bugar, hormon-hormon di tubuh kita akan menyesuaikan untuk kesehatan kita. Jadi, sebenarnya simpelnya gitu. Apapun yang bisa kita lakukan untuk olahraga, lakuin dulu aja. Syukur-syukur kalau bisa latihan beban. Karena benefitnya itu tadi, latihan beban itu benefitnya bukan cuma ke daya tangan, ke rudin jantung, ke otot juga, ke ligamen juga, ke hormon juga, gitu, keseimbangan hormon. Jadi, seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Coach Arby, atas pemaparannya. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya yang sudah habis, yang didaftar saya. Jadi, untuk yang dari peserta yang sudah daftar, boleh kita buat komunitas bersama, nanti bisa kontak ke Mbak Septi ya. Jadi, kita bisa mulai dari hal-hal yang tadi, hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jangan terlalu ngoyo untuk bisa langsung seperti apa yang kita inginkan. Karena yang perlu dijaga adalah konsistensinya kita. Mungkin sesekali nanti, mungkin kita akan mengundang lagi untuk jadi mentor Coach Arby untuk melihat sejauh mana pencapaian kita dan hal-hal yang lainnya. Insya Allah. Tutup kontak kita bagi di luar Jogja juga begitu. Bisa kontak-kontak, bisa bergabung. Karena kan sekarang, meskipun di dunia pandemi, ini seperti tidak ada lagi hijab atau batasan ya. Sehingga kita bisa, dimanapun, kita bisa komunikasi langsung, bisa pakai kayak gini, kayak video conference, atau hal-hal yang lainnya. Bisa dari rumah, tidak harus ke tempat gym atau hal-hal yang lainnya. Bahkan bersepeda juga sebenarnya bisa dari rumah. Iya, betul. Sepertinya sudah mendekati jam waktu yang kita bataskan, dan tidak ada lagi yang masuk ke saya. Baik, kita akhiri ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Coach Arby, luar biasa ilmunya. Ilmunya nanti boleh bisa di-share ke Panitia, untuk nanti mungkin, kalau ada yang berminat dengan materi tadi, bisa dikontak ke Panitia, untuk bisa kita perdalam. Jadi sebenarnya materi itu banyak lagi yang mesti diperdalami ya. Jadi nanti kita bisa diskusi ketika, hal-hal yang perlu didalami dengan Coach Arby. Terima kasih para partisipan semuanya. Terima kasih Coach Arby. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, tidak hanya sekedar sebagai ilmu, tapi bisa kita praktekan dari hal-hal yang paling kecil bagi kita. Demikian dari kami, dari Panitia mohon maaf atas segala khilaf, atas hal-hal yang mungkin terucap yang tidak sengaja, tidak pantas, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.